Intro Ya sahabat RTV hari ini outfit saya udah kece banget, udah bawa ransel juga Dan hari ini saya mau mengajak sahabat RTV untuk jalan-jalan menggunakan kereta Dengan atap terbuka dan jendela yang lebar banget alias kereta panoramik Saya penasaran kira-kira apa sih yang membuat kereta ini menjadi spesial Yuk kita ikutin Wah setelah masuk kereta panoramik saya langsung terpukau nih sama interiornya Cocok banget buat kamu yang suka menikmati pemandangan saat perjalanan Sambil mengagumi kereta ini saya pun langsung duduk di kursi sesuai dengan nomor tiket saya ya Dan siap menikmati panorama hingga ke kota tujuan Bandung, Jawa Barat Nah aku baru banget duduk lagi menikmati suasana pemandangan Jakarta karena masih di Jakarta Gak dikasih snack pagi, kita cemil-cemil dulu yuk Gak lama kereta akhirnya jalan menuju kota kembang Pemandangan yang indah pun menemani perjalanan saya Sambil menikmati pemandangan yang ciamik, yang unik saat naik kereta ini Kamu bisa belajar sejarah dan fakta menarik tentang sejumlah lokasi yang kita lewatin Pokoknya perjalanan kamu gak akan ngebosenin deh Apalagi selain pemandangan yang bagus, fasilitas di dalam kereta juga lengkap dan canggih banget Kalau biasanya kereta itu hanya bisa menghadap depan dan belakang aja kursinya Di sini dia bisa berputar 180 derajat Pokoknya belakang, depan, ataupun melihat ke samping, ke jendela nih Dan selain itu juga, sahabat RTC gak perlu takut silau Karena ada tirai jendela otomatis yang bisa diatur sendiri Nih, aku cobain ya Kita stop Oke, kita taikin lagi Nah, gimana, keren kan? Karena posisinya udah enak banget Aku mau lanjut melihat pemandangan sambil bikin konten buat di sosial media Wah, seru banget ya, sahabat Nah, buat kamu yang pengen ngerasain sensasi keseruan naik kereta panoramik Tenang, kereta ini kini sudah beroperasi setiap hari loh Tak hanya rute Jakarta-Jogja, sejak 3 Juni kemarin Rute Jakarta-Bandung telah dibuka dengan harga 400 ribu rupiah per orangnya Nantinya, kereta panoramik akan melayani rute Bandung-Surabaya-Gubeng Dari Bandung, Olivia Ferrari dan Sri Asteriski RTV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya